musik 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 kita mungkin udah jam 5 lewat 5 lewat 10 ya kan indah sekali musik 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 guys di belakang sana itu pulau padar masih ada bulannya belum tenggelam musik 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 guys di belakang sana udah keliatan pulau-pulau kecil jadi itu di antara pulau padar dan tanpa musik musik hai guys pagi ini kita dimasakin sama chefnya nasi goreng untuk breakfast jadi kita coba makan dulu sebelum sampai di pulau padar kelihatannya sih enak kita pagi dulu nasi goreng bikinin bikinan emasnya musik 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 jadi sekarang kita naik apa namanya poci terskoci menuju ke pulau padar atas sana jadi kita dari kapal dari kapal kita harus naik kapal kecil ini karena kapalnya tuh gak bisa bersandar di sana nah jadi kita harus naik kapal kecil kayak film Titanic itu yang selapetin orang-orang waktu itu jadi kita harus jadi sekarang saya mau turun lompat aja pak saya turun dari sini boleh dong ya gak bisa mas pegangin mas kamera saya oke namun sekarang kita naik kapal ini kayaknya harus di penjimpangnya di tengah belas heee semuanya apua eh bukan ruteng lumayan banyak sampah ya jadi buat kalian yang selain travel itu jagalah lingkungan Indonesia dengan baik karena biar anak cucu kita bisa menikmati keindahan yang di kemudian hari ya kan seperti mereka jadi membuang tanpa sembarangan itu tidak patut dicontohnya guys aduh capek banget ini baru seperempat perjalanan udah ngos-ngosa lihat tuh tujuan kita masih di atas sana kita baru di tiga perempat jalan menuju ke atas sana tapi cantik capeknya udah setengah mati gila tadi kita dari bawah istirahat sebentar nanti mau naik ke atas lagi tapi pemandangannya bagus banget tapi capeknya setengah mati gila weh kita sekarang sudah ada di puncaknya gunung pagar itu pemandangannya dibelakang saya itu bagus banget tuh tapi naiknya setengah mati burunya serem banget hai guys kita sekarang lagi ada di atas gunung pulau padar ya di bawah sana tadi kita hiking dari bawah itu kapal kita tuh ada di bawah tadi jam berapa jam 7 ya kita jalan hiking dari bawah ke atas itu bener-bener capek banget tapi sampai di atas pemandangannya tuh bagus banget sekarang tapi mataharinya sudah agak terik tapi tetep indah banget dan banyak turis dari mancanegara ke sini juga dan banyak orang bikin di tempat ini itu sebagai tempat wedding shoot tuh liat itu di atas itu ada yang lagi shoot poti untuk foto flat wedding ya di atas sana jadi sangat indah sekali jadi apa yang kita bayarkan di sini kecapean kita hiking sekarang sudah terbayarkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 kesini hai guys kalian bisa lihat di belakang sana tembaknya tenang banget Dan disini ada arus berputar itu sangat berbahaya sekali ya. Guys, kita sekarang sudah sampai di Klokomodo. Nah, kapal kita tadi menjelaskan. Sekarang kita berjalan menuju ke dalam. Ini Bang Benny, Mbak Elis, Mbak Nana. Di Taman Komodo, selain kita melihat komodo, disini banyak burung. Ini ada 127 jenis burung, kata bapaknya. Kalian dengar suara itu. Katanya suara burung. Burung apa? Burung bergem. Di atas tanah. Menceng banget suara. Guys, di Kulau Komodo ini, selain kita melihat komodo, disini juga ada spesies binatang seperti ular, ada burung, terus ada babi hutan, ada ayam hutan juga. Tadi saya sudah lihat di depan kan ada rusa juga ya. Jadi bukan cuma komodonya, memang komodo itu binatang utama yang disini. Tadi kita lihat kebetulan dapat yang besar, 3 meter lebih, itu namanya Hercules. Jarang kita bisa mendapatkan yang ukuran sebesar itu. Sangat menarik sekali. Memang kalau untuk melihat segala sesuatu ini, kita harus trekking ya. Jadi ini selain buat kita lebih sehat juga, di sini juga ada tanaman angkrek ya. Namanya angkrek hutan ya. Ini namanya kegam ini, ini namanya angkrek hutan. Ada suara burung. Kiri burung, kanan burung, atas burung, bawa ayam. Di Laguan Bajo ini, Taman Nasional itu ada 3 katanya. Satu di Pulau Rinca, yang satu lagi di Pulau Padar, yang ini Pulau Komodo. Jadi di pulau-pulau ini bukan cuma komodo, sebenarnya komodo saja kalian bisa lihat. Tapi ada spesies binatang lain, seperti ular, ada buluh, ada rusak, ada gerbau, terus ada ayam hutan juga. Malah ada anjing hutan, anjing liar ya. Menarik. Memang, ya kalau bilang capek, capek dong kalau trekking. Tapi, apa yang kalian lihat di sini sangat menakjubkan keindahannya ya. Dan untuk pilihan trek ini, ada beberapa pilihan. Kita menggunakan yang medium kurang lebih 1 jam. Tapi ada yang soalnya, ini kayak kotoran. Komodo. Jadi, pembuangannya seperti semen ya? Warnanya? Warna putih. Coba saya lihat baunya sih. Ada komodo, lagi minum air. Jadi, komodo ini akan memaksa rusak. Ini mendekati rusak. Jadi, kemungkinan besar, ini komodo akan memakan rusaknya. Coba kita lihat, komodonya lagi lapar. Sekarang kita lagi ada di Pink Beach di belakang situ. Tapi sebelum kita ke pantai Snokling, kita mau makan siang. Makanan itu sudah dimasak dengan chefnya. Seperti ini. Ada cumi asam manis. Ada tempe. Ada sayur bayam. Ada perang secuan. Ada tempe. Ada tempe. Ada tempe. Ada tempe. Oke. Sekarang kita sudah sampai di Pink Beach. Jadi, kamu lihat bisa pasir-pasirnya ini berwarna pink. Cuma memang sekarang airnya agak pasang, jadi kurang begitu. Pink. Tapi kalian bisa lihat, itu warnanya benar-benar merah sekali. Dan keindahannya lumayan besar. Bagus banget. Jadi, kalian bisa lihat. Jadi, Pink itu kata mereka itu dari pecahan coral. Jadi, ini benar-benar. Jadi, tadi kita dari Pulau Komodo ke sini perlu lebih 15 menit. Benar-benar menakjubkan ya keindahan alam. Bisa, pantainya bisa bikin kayak gini. Bisa, pantainya bisa bikin kayak gini. Bindah. Bindah banget. Hai guys. Kita sekarang lagi ada di Pink Beach. Jadi, Pink Beach ini 15 menit dari Pulau Komodo. Airnya sangat bersih sekali. Dan pasirnya itu berwarna ada kemerahan. Itu pecahan coral. Jadi, buat kalian yang sering ke pantai, boleh sekali ke sini. Karena keindahan. Pasirnya sangat unik. Tapi, ya kalau bisa jangan dibawa pulang pasirnya. Itu kelestarian alam. Biar anak cucu kita bisa tetap balik ke sini. Oke. Kita sekarang sudah selesai dari Pink Beach. Sekarang akan menuju ke? Manta Point. Pantai? Manta Point. Manta Point. Di mana kita di situ bisa lihat manta-manta yaitu pari yang besar. Tapi tidak beracun dan kita bisa menyentuhnya. Katanya diameternya bisa sampai 1 meter. Jadi, kita bisa snorkeling sama manta tersebut. Kita tadi suruh turketnya untuk potong kita dari bawah. Dan di belakang saya itu tadi itu namanya Pink Beach. Jadi, bukan beach. Tapi, beach pantai ya. Oke. Jadi, lihat keindahan air lautnya. B-E-A-G-H. Dan ini warna lautnya tan biru. Ini baru jam 12 siang ya. Dan pantainya itu. Pasirnya campuran kayak warna merah gitu. Merah itu dari pecahan coral. Jadi, buat kalian pingin ke sini silahkan. Sangat indah sekali. Keindahan. Dan di sini saya bersama Mas Arthur. Ada Lilis. Jadi, sekarang kita harus menuju ke kapal kita yang ada di belakang sana. Karena kapal yang besar itu tidak bersa-bersanda di sini. Akan merusak karang tersebut. Jadi, kita harus menggunakan kapal kecil untuk berlabuh di sini. Dan which is itu tidak ada masaker sekali. Tadi di sana kita stalkin di situ ikannya. Habitat ikannya sangat banyak sekali. Cuma karena tadi saya sakit perut. Saya buru-buru naik ke kapal. Dan jatuh kaki saya kepentok ini. Sakit banget. Aduh. Jadi, buat kalian kalau sakit perut jangan buru-buru ya. Biasa aja. Jadi, keindahan alam Labuan Bajo. Tepatnya di Flores sangat indah sekali. Tadinya kita lihat dari vlog-vlog Life Days Production. Terus vlognya si Jopi. Itu bener-bener indah. Tapi memang kesininya lebih indah banget. Berhubung kapalnya sudah mau berisi. Jadi, saya matiin dulu. Tempat yang esing di zu membawa cilindah. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton